Halo semua, saya Fira. Hari wafatnya Isa Al-Masih adalah hari besar umat Kristen untuk mengenang kematian Yesus di kayu salib. Umat Kristen Protestan sendiri menyebut hari ini sebagai Jumat Agung. Umat Katolik menyebut ini sebagai trihari suci yang berpuncak pada perayaan Pascah, yaitu hari kebangkitan Yesus setelah tiga hari berada di alam kematian. Kali ini kita akan melihat satu kekasan peringatan wafatnya Isa Al-Masih di Indonesia. Kapan dan di mana penyebaran agama Kristen dimulai di Indonesia? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Hari ini diperingati baik oleh umat Protestan dan Katolik selayaknya peringatan Jumat Agung di belahan dunia lainnya. Ritualnya meliputi ibadah di gereja selama tiga hari berturut-turut. Penggambaran rita Yesus dihayati kembali melalui prosesi jalan salib. Di hari Pascah, umat menghadiri ibadah subuh untuk memperingati kuburan yang kosong karena Yesus sudah bangkit. Larantuka di Flores Timur memiliki tradisi trihari suci unik yang disebut Semana Santa. Merupakan tradisi satu-satunya di Indonesia, perayaannya menarik umat dari pulau-pulau sekitar Pulau Flores hingga Australia, juga wisatawan. Pada hari Jumat Agung, Larantuka dipenuhi ribuan umat berpakaian dan berkerudung hitam. Ribuan umat ini mengarak patung-patung lambang Yesus dan gunda Maria ke perhentian demi perhentian. Selama mengarak, umat menaikkan lagu-lagu Gregorian. Ritual ini sudah berusia lima abad. Diawali dengan ditemukannya sebuah patung wanita di pantai. Di sisinya, tertera tulisan yang kala itu tidak bisa dipahami maknanya. Patung yang kemudian disebut Wanma ini dipuja masyarakat setempat untuk memohon berkat. Seabad berikutnya, misionaris Portugis datang dan menemukan bahwa tulisan yang tak dikenal itu berbunyi Reinha Rosario Maria. Misionaris itu pun mengenali wajah patung Tuan Ma sebagai wajah Bunda Maria, Ibu Yesus. Tahun 1650, Raja Larantuka dibaptis dan menyerahkan kerajaan Larantuka kepada Bunda Maria. Bagi umat Kristen, hari kebangkitan Isa Al-Masih merupakan peringatan yang terbesar melebihi hari wafatnya Isa Al-Masih. Akan tetapi, hari peringatan ini tidak dicantumkan di dalam kalender Indonesia. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Kapan dan di mana penyebaran agama Kristen dimulai di Indonesia? Agama Kristen sebenarnya sudah meninggalkan jejak di Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, penyebaran yang berkelanjutan dimulai di abad ke-16 oleh misionaris Portugis di Maluku, yang kemudian menyebar ke Pulau Flores dan Timur. Selain untuk misi keagamaan, bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah menyaksikan ibadah tri hari suci di Indonesia? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianport101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.